Baik, khususnya untuk ini ya, kalau misalnya untuk pelayanan kesehatan, saat ini kita sudah ada beberapa inovasi non-tatap muka, jadi memang saat ini peserta tidak perlu lagi datang ke kantor BPJS Kesehatan. Yang pertama itu adalah layanan Pandawa, panduan administrasi by WhatsApp gitu. Jadi saat ini, kalau misalnya untuk peserta yang mau lakukan pendaftaran, pendaftaran baru, kemudian mau lakukan peralihan yang dari perusahaan tadi mau peralihan jadi peserta mandiri gitu. Perubahan nomor handphone misalnya, mau akses aplikasi mobile JKN, nah itu bisa melalui Pandawa gitu. Jadi udah nggak perlu lagi kalau misalnya mau daftar itu, bawa berkas belum lagi fotokopi ini kurang, fotokopi ini kurang. Nah biasanya kan itu yang jadi keluhan gitu ya Bang Yan, nah seperti itu. Nah kalau misalnya saat ini sudah dengan online Pandawa, berarti kan sudah ada tuh apa saja yang harus difoto sama peserta, yang harus di-upload dokumennya apa saja, jadi itu sudah bisa dilakukan di rumah tanpa perlu ke kantor BPJS lagi gitu. Kemudian ada juga kita aplikasi mobile JKN, nah sebenarnya aplikasi mobile JKN itu udah satu dalam genggaman semua sebenarnya Bang Yan. Jadi misalnya peserta mau ngecek status peserta, kalau dulu, zaman dulu, mau ngecek status aktif aja mesti ke kantor BPJS gitu. Nah salah satu yang bikin BPJS itu ngantrinya sampai mengular ya itu, salah satunya mengecek status kepesertaan, ngecek tunggakan, nah itu mesti datang ke kantor gitu. Cuman kalau sekarang itu lebih salah aplikasi mobile JKN, perubahan-perubahan data bisa melalui aplikasi mobile JKN gitu. Nah kemudian selanjutnya kita juga ada mobile customer service, jadi kita nggak cuma buka pendaftaran itu di kantor BPJS Kesehatan, dan kami juga turun ke lapangan, datang ke lapangan gitu, bisa ke kelurahan atau ke pasar-pasar, itu datang dengan mobil BPJS Kesehatan itu untuk menerima pelayanan-pelayanan administrasi ataupun keluhan-keluhan dari peserta, ada juga seperti itu. Terima kasih telah menonton!